Warga Bangkalan, Madura, berduka atas wafatnya pendekar dan toko pencaksilat, Monaki. Legenda pencaksilat Bangkalan tersebut mengembuskan napas terakhir saat memperagakan jurus silat Madura warisan leluhur, Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2023, malam. Mengembuskan napas terakhir dalam usia 85 tahun, Monaki berpulang di tengah acara paguyuban pencaksilat Bineka Tunggal Ika Bangkalan. Pencaksilat merupakan jalan hidup Monaki. Sebagai atlet pencaksilat kelas A di era tahun 1970-an yang sangat disegani, Monaki tidak pernah membusungkan dada. Monaki dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan bersahaja. Bahkan, Monaki enggan menerima uang dari para muridnya. Seperti Monaki, Syamsul Arif adalah toko silat Bangkalan. Syamsul Arif merupakan atlet silat yang kemudian aktif sebagai wasit pencaksilat. Dia pernah menjabat sebagai ketua harian ikatan pencaksilat Bangkalan periode tahun 1980-2010. Sedangkan Monaki menjadi pengurus ikatan pencaksilat Indonesia Bangkalan periode tahun 1980-2007. Menurut Syamsul, Monaki merupakan atlet ternama pencaksilat kelas A putra kategori 40-45 kg. Pada masanya, Monaki pernah meraih medali perunggu dan perak tingkat kabupaten pada kategori sabung bebas. Saat itu, Syamsul Arif merupakan atlet kelas C. Saya kelas C, beliau lebih senior. Saat itu beliau masih di perguruan elang putih bersama kakaknya, Marsito, kata Syamsul. Beliau bola bali juara kategori kembangan tunggal putra, sepantaran dengan guru besar perguruan pencaksilat Jokotole, Bapak Suhaimi, ungkap Syamsul. Bersama sang kakak, Monaki pernah mendirikan perguruan pencaksilat elang putih dan semut hitam. Marsito wafat sekitar 10 tahun lalu. Setelah sang kakak berpulang, Monaki mendirikan perguruan pencaksilat Harimau Bafam. Sebagai guru pencaksilat, Monaki sudah berkali-kali melihat anak didiknya meraih prestasi. Namun Monaki tidak pernah mau diajak foto bersama anak didiknya yang jadi juara pertandingan. Bapak satu anak itu juga tak mau menyentuh piala atau piagam yang diraih anak didiknya. Jangan lupa subscribe ya!